Vaksin bagi 284 siswa SMP Negeri 50 Makassar ini digelar di area sekolah dengan melibatkan Polres Pelabuhan dan juga Dokpol Polda Sulawesi Selatan. Vaksin bagi pelajar diharapkan bisa jadi syarat bagi mereka untuk menghelat pembelajaran tatap muka. Selain vaksin, pihak sekolah juga telah membuat skenario pembelajaran agar tidak terjadi penumpukan dan menerapkan protokol kesehatan demi menghindari penularan COVID-19. Totalnya kita punya sisa sebenarnya 283. Ada juga yang memang dari awal sudah ada sekitar 16 orang yang sudah dipaksin di luar. Yang kita punya kelas rombel ini sudah memungkinkan untuk melaksanakan ada yang satu sesi saja, ada yang kelas sembilan itu harus dua sesi. Opener kelas sudah bisa dioperasionalkan. Dan secara SMP menurut Prokes COVID-19 kita sudah siap untuk melaksanakan PTM dan dicoba akan datang.